Sebanyak 560 anggota DPR RI dan 132 anggota DPD RI terpilih periode 2014-2019 hari ini dilantik secara resmi di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih asal Provinsi Riau Muhammad Lukman Edy saat ditemui selesai acara pelantikan mengatakan siap untuk menjalankan amanah masyarakat Riau yang sudah memilihnya. Mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal ini mengatakan yang menjadi prioritas dirinya ialah upaya untuk mengawal dan memuluskan upaya pemekaran kabupaten-kabupaten yang ada di Riau. Menurutnya, pemekaran ini dinilai sangat penting dikarenakan masih adanya kesenjangan pembangunan di Provinsi Riau yang masih cukup tinggi. Selain itu, upaya untuk mengoptimalisasi peran sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat yang saat ini masih belum optimal dan upaya untuk menyelesaikan kemiskinan, ketertinggalan daerah-daerah terpencil dan meningkatkan infrastruktur di Provinsi Riau. Dirinya pun mengaku saat ini nasib memilah-milah komisi mana yang nantinya akan dipilih untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Banyak sekali problem-problem di daerahan yang mesti kita perjuangkan di tingkat pusat. Mungkin prioritas pertama, bagaimana kita memuluskan upaya untuk memekarkan kebupaten-kabupaten yang ada di Riau. Yang kedua mungkin adalah soal sumber daya alam kita, bagaimana caranya kita bisa mengoptimalisasi peran sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, saya kira beban untuk menyelesaikan perusahaan kemiskinan, ketertinggalan daerah-daerah terpencil, infrastruktur itu menjadi prioritas berikutnya. Nah ini sekarang saya secara pribadi sedang memilah-milah kira-kira di komisi mana yang paling strategis untuk menjawab semua perusahaan-perusahaan tadi. Acara pelantikan ini dihadiri oleh Presiden Susilo Bambengi Doyono, Wakil Presiden Budiyono, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala, dan beberapa pejabat negara lainnya. Dari Jakarta, Said Rega melaporkan.